Intro Pelihara TNI, pelihara angkatan perang kita, jangan sampai TNI dikuasai oleh partai politik manapun juga. Ingatlah, bahwa prajurit kita bukan prajurit sewaan, bukan prajurit yang mudah dibelokkan haluannya. Kita tentara bersedia berkorban bagi bangsa. Kadang kita terlalu sibuk memikirkan kesulitan-kesulitan sehingga kita tidak punya waktu untuk mensyukuri rahmat Tuhan. Banyak orang menyebut penderitaan mereka sebagai nasib, namun sesungguhnya penderitaan adalah akibat kebodohan mereka sendiri. Tak ada yang lebih kuat dari kelembutan, tak ada yang lebih lembut dari kekuatan yang tenang. TNI tidak akan melakukan pertahanan linier. Perlambat serguan musuh dengan melakukan pengungsian secara total, dilengkapi aksi bumi hangus terhadap semua objek strategis. Ditambah perintah untuk membentuk kantong perlawanan gerilya secara totaliter. Sanggup mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaan negara Republik Indonesia yang telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 sampai titik darah penghabisan. Pertahankan kemerdekaannya sebulat-bulatnya. Sejengkal tanah pun tidak akan kita serahkan kepada lawan, tetapi akan kita pertahankan habis-habisan. Meskipun kita tidak gentar akan gertakan lawan itu, tetapi kita pun harus selalu siap sedia. Karena kewajiban kamulah untuk tetap pada pendirian semula, mempertahankan dan mengorbankan jiwa untuk kedaulatan negara dan bangsa kita seluruhnya. Saya akan peringatkan Belanda. Kalau mereka menyakiti Soekarno, maka bagi mereka tidak akan pernah ada kata ampun. Tempat saya yang terbaik adalah di tengah-tengah anak buah. Saya akan meneruskan perjuangan. Matt of Zonder pemerintah TNI akan berjuang terus. Tidak ada yang lebih kuat dari kelembutan, tidak ada yang lembut dari kekuatan yang tenang. Robek-robeklah badanku. Potong-potonglah jasad ini. Tetapi jiwaku dilindungi benteng merah putih. Akan tetap hidup, tetap menuntut bela. Siapapun lawan yang aku hadapi. Ingat, bahwa prajurit Indonesia bukan prajurit sewaan. Bukan prajurit yang menjual tenaganya karena hendak merebut sesuap nasi. Dan bukan pula prajurit yang mudah dibelokkan haluannya, karena tipu dan nafsu kebendaan. Tetapi prajurit Indonesia adalah dia yang masuk ke dalam tentara karena keimsafan jiwanya. Atas panggilan Ibu Pertiwi. Dengan setia membaktikan raga dan jiwanya bagi keluhuran bangsa dan negara. Jangan mudah tergelincir dalam saat-saat seperti ini. Segala tipu muslihat dan provokasi-provokasi yang tampak atau tersembunyi dapat dilalui dengan selamat. Kalau kita waspada dan bertindak sebagai patriot. Meskipun kamu mendapat latihan jasmani yang sehebat-hebatnya, tidak akan berguna jika kamu mempunyai sifat menyerah. Kepandaian yang bagaimanapun tingginya, tidak ada gunanya jika orang itu mempunyai sifat menyerah. Kejahatan akan menang bila orang yang benar tidak melakukan apa-apa. Menjaga wudhu, sholat tepat waktu, cinta rakyat sepenuh hati. Kebebasan berarti bebas melakukan semua kebaikan, bukan bebas lepas melakukan semua kejahatan tanpa boleh diadili. Tentara bukan merupakan suatu golongan di luar masyarakat, bukan suatu kasta yang berdiri di atas masyarakat. Tentara tidak lain dan tidak lebih dari salah satu bagian masyarakat yang mempunyai kewajiban tertentu. Kami tentara Republik Indonesia akan timbul dan tenggelam bersama negara. Bahwa kemerdekaan satu negara, yang didirikan di atas timbunan runtuhan ribuan jiwa, harta, benda dari rakyat dan bangsanya, tidak akan dapat dilenyapkan oleh manusia siapapun juga. Jika kekuatan lahir kalah kuat, maka tak ada jalan untuk menang, kecuali dengan mengandalkan kekuatan batin. Kamu bukanlah tentara sewaan, tetapi prajurit yang berideologi, sanggup berjuang menempuh maut untuk kelahiran tanah airmu. Bahwa satu-satunya hak milik nasional atau republik yang masih utuh tidak berubah-ubah, meskipun harus mengalami segala macam soal dan perubahan, hanyalah angkatan perang Republik Indonesia, tentara nasional Indonesia. Hendaknya perjuangan kita, harus kita dasarkan pada kesucian. Kami percaya bahwa perjuangan yang suci itu senantiasa mendapat pertolongan dari Tuhan. Orang yang ingin memberi perintah, lebih dahulu harus mau diperintah. Tentara hanya mempunyai kewajiban satu, ialah mempertahankan kedaulatan negara dan menjaga keselamatannya. Sudah cukup kalau tentara teguh memegang kewajiban ini, lagi pula sebagai tentara, disiplin harus dipegang teguh. Tentara tidak boleh menjadi alat suatu golongan atau orang siapapun juga. Lebih baik di bom atom, daripada tidak merdeka 100%. Mari, marilah, seluruh barisan, badan-badan berjuang sungguh-sungguh dan jangan membiarkan rakyat menjadi korban. Kita harus bergerak, dalam waktu yang tepat. Terima kasih telah menonton!